Terima kasih telah menonton 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 Menonton Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Laporan Terima kasih telah menonton 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 Tante, kembali ya. Tante. Tante, aku datang. Tante Kamelia gak ada di sini. Lalu dia bawa muar kemana ya? Ada apa, Alexa? Halo, Tante. Tante dimana sih? Aku udah di rumah Tante sekarang. Kita kan udah sepakat, Tante. Tante bawa muar ke sini dan kita ketemu di sini. Alexa? Sorry. Tante berubah pikiran. By the way, terima kasih atas bantuan kamu. Tapi mulai detik ini, Tante sudah tidak butuh kamu lagi. Mawar sudah menjadi tawanan Tante. So, selanjutnya Tante akan langsung bernegosiasi dengan papa kamu. Oke? Wah, Tante gak bisa gitu dong. Kita kan udah sepakat, Tante. Alexa, kamu tidak punya pilihan. Bola sudah ada di tangan saya. Dan itu artinya, kamu harus ikut aturan main saya. Oke? Siap. Buat apa aku bantuin dia kalau akhir aku dibuang gini aja? Kamu yakin dengan semua ini? Maksud kamu, Ruth? Kamelia, saya cuma khawatir suatu saat nanti Alexa malah menyerang kita. Karena kita sudah membuang dia. Lagi kamu denger ya, Ruth ya. Saya sangat percaya kalau dia, anak ingusan itu tidak akan berani melawan kita. Dan kalaupun dia melakukan itu. Papanya sudah menangkap dia terlebih dahulu. Karena apa? Karena dia sudah mengkhianati papanya. Ya kan? Anda akan segera menerima foto mawar, mati, permanikan, darah. Tidak dari yang kubuja. Kenapa saya rasa kalau dipernikahan ini pasti ada yang gak beres? Kenapa seperti dibatalin gitu? Kamu ngerasanya aneh gak? Ada apa? Sama, Pak. Saya khawatir sama mawar. Saya juga ngerasain hal yang sama, Kav. Saya juga khawatir, Kav. Semoga saja tidak terjadi hal yang buruk terhadap mawar, Pak. Mudah-mudahan aja. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang, Kav? Saya sama sekali gak bisa berfikir. Apa yang harus kita lakuin sekarang? Gimana kalau pada nanti hubungi Alexa? Cari tahu kabar dari dia. Alexa? Ya kamu benar. Gak diangkat, Kav. Tapi nadanya siyang. Coba lagi, Pak. Coba, coba. Sekali lagi, sekali lagi. Masih gak diangkat, Kav. Ada apa ya? Kenapa Alexa gak menangkat? Ini ada yang gak beres ini. Nah. Begini saja, Pak Danti. Biar aku mencoba mengintai rumah Pak Irfan. Aku akan cari informasi di sana. Tapi kamu hati-hati ya? Ya. Sudah. Kalau gitu saya berangkat. Siapa, Kak? Cahaya. Halo? Cahaya? Aku mau ngomong sama kamu. Cahaya, kamu kenapa? Kamu... Kamu nangis? Aku gak apa-apa. Tapi aku mau ngomong sama kamu, Kav, Kak. Kamu jangan bohong. Udah cerita sama aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu ini ada lagi orang yang saya sama aku. Cahaya, siapa yang benci sama kamu? Kamu itu ngomong apa sih? Aku gak benci sama kamu kok. Ya walaupun... Kamu kadang-kadang nyebelin. Itu kenapa aku pengen ngomong sama kamu, Kav, Kak. Yaudah. Kamu ngomong aja sekarang. Aku gak bisa ngomong sekarang, Kav, Kak. Kita harus ketemu. Cahaya, sekarang aku lagi ada urusan. Aku gak bisa menemui kamu sekarang. Gimana kalau nanti aja? Bisa kan? Yaudah. Walau kamu gak bisa ngomong sama aku sekarang. Gerti ini terakhir kalinya kita ngomong, Kav, Kak. Setelah ini kamu gak akan ngomong lagi sama aku. Halo? Halo? Cahaya? 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 Gak apa lagi, Cahaya? Gak tau, Pak. Tapi kenal-kenalnya dia serius banget, Pak. Kamu tau sendiri kan Cahaya kayak gimana? Iya. Iya. Iya, saya tau, Pak. Tapi... Gak biasa Cahaya seperti ini. Dia mau nangis terus... Saya khawatir kalau ada apa-apa sama dia. Yaudah, kamu menemui Cahaya. Ya sudah, Pak. Kalau gitu, saya temui Cahaya dulu. Nanti setelah itu kita selesaikan urusan kita dengan Pak Ivan dan Mawar. Kabar-kabarin, Kav. Iya. Terima kasih. Di mana kamu, Mawar? Mawar! Mawar. Halo? Siapa ini? Halo, Irfan. Kaget menerima telepon dari saya? Kamu jangan main-main, ya? Siapa ini? Irfan. Masa anda lupa dengan suara saya? Atau jangan-jangan anda sengaja melupakan suara saya? Karena anda pikir saya tidak penting. Dengar kamu, Kamelia. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Karena kamu sudah merusak hubungan saya sama Mawar. Kalau perlu, saya akan menghancurkan kamu. Saya akan bunuh kamu! Anda dengar baik-baiknya. Sedikitpun juga, saya tidak takut dengan ancaman anda. Justru sebaliknya. Anda harus membayar mahal atas perbuatan anda terhadap saya. Saya melakukan apa? Kamu jangan main-main sama saya, Kamelia. Saya bisa menghancurkan hidup kamu, tahu. Kamu belum kenal siapa saya? Saya tidak mau bicara panjang lebar dengan kamu. Saya akan melakukan penawaran. Oke, dengarkan baik-baik. Karena anda sudah mencuri uang saya. Saya mau segera kembalikan uang saya tiga kali lepat. Kalau anda menolak, Mawar tidak akan pernah anda lihat kembali. Pikiran itu baik-baik. Kurang ngajar kamu ya? Kamu pikir kamu itu siapa? Irfan, Irfan. Kamu dengar baik-baik ya. Posisi kamu sekarang bukan dalam posisi menawaran. Saat ini, saya Kamelia yang menentukan semuanya. Kalau kamu menolak, dalam hitungan menit, Anda akan segera menerima foto Mawar. Mati bermandikan darah. Kurang ngajar. Benar-benar dicipan Kamelia. Dia nggak main-main. Demi keselamatan Mawar, saya harus menghandapinya dengan cara lain. Oke, wik. Saya akan ikuti apa mau kamu Kamelia. Yang penting Mawar selamat. Oke, Irfan. Saya janji. Mawar akan baik-baik saja selama anda mengembalikan uang saya sebanyak tiga kali lipat dari jumlah uang yang sudah dicuri oleh bangkir suruhan kamu itu. Setelah. Se-ce-pat-nya. Ya Allah. Semoga Aleksa mau menjawab telepon gue. Aduh, gimana nih? Aku angkat nggak ya? Tapi kalau nggak aku angkat, kasihan Dante. Oh, kan sayang banget sama dia. Ah, yaudah deh. Aku angkat aja. Ya Dante. Alexa. Ada apa? Enggak, nggak ada apa-apa kok. Aku cuma mau nanya aja sama kamu. Kenapa sih kamu belakang ini susah dihubungin? Sorry Dante, soalnya aku lagi banyak urusan ya. Macem-macem lah. Oh, iya, iya, iya. Aku ngerti, aku ngerti. Aku cuma kangen aja sih. Bisa kita ketemu. Suara Dante kok manis banget sih? Tumpen. Aku harus pura-pura bersikap manis sama Alexa. Iya, Dante. Aku juga kangen banget sama kamu. Oke deh, terserah kamu ya. Mau ketemu di mana? Kalau gitu, aku tunggu di... Seja Tomiang, jam 9. Cahaya. Aku udah di sini. Kamu mau ngomong apa sih? Buat apa pisau itu? Taruh! Mau bunuh diri? Kamu jangan bercanda! Buang pisau itu! Jangan lakukan itu! Aku gak bercanda! Heh, kamu lihat sendiri kan? Semua orang tuh udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Semua orang gak ada lagi yang sayang sama aku. Jadi buat apa aku hidup? Mendingan aku mati. Tidak dari yang ku puja. Tidak dari yang ku puja. Tidak dari yang ku puja. Hukumwa! Tidak dari yang ku puja. Tidak dari yang ku puja. Wakil-kuku. Kau gak? Aku gak mau ada di sini bahwa aku pergi. Udah-udah jangan nangis. Kamu pergi kemana? Itu serah, pokoknya kamu ada di sini Yaudah, kita pergi Kamu serius? Coba kamu pikir Kamele itu membuat saya benar-benar tidak punya pilihan Sebenarnya saya bisa aja menghabisi dia Tapi kalau menghabisi dia Saya takut dia akan mencelakai mawar Iya kan? Makanya saya bersikap lunak sama dia Sambil kita lihat situasi dan kondisi Sekarang saya minta kamu siapkan sejumlah uang untuk tembusan Oke, Pak Saya akan siapkan semuanya Eh, tunggu dulu Ada apa lagi, Pak? Alexa udah pulang? Belum, Pak Melihat sikap Alexa sama mawar akhir-akhir ini Saya curiga Jangan-jangan Alexa ada di balik semua ini Masa sih, Pak? Iya Kalau tidak Dari mana Kamalia dan Rudy tahu Kalau hari ini saya mau menikah dengan mawar? Ya, saya yakin Saya yakin dia terlibat Kurang ajar Dasar anak bengal Saya tidak akan pernah mengampuninya Kalau dia terlibat dalam hal ini Perintahkan orang-orang kita untuk mencari Alexa Sampai ketemu Dan bawa dia kemari Baik, Pak Segera akan saya laksanakan Baik Ruth Kalau uang itu sudah kita dapatkan, Ruth Kita kabur ke luar negeri Dengan begitu Irfan tidak akan mampu melacak keberadaan kita Itu yang bagus Saya setuju Tapi Alexa bagaimana? Alexa? Astaga Rudy, please, Ruth, please Kenapa sih kamu masih mikirin anak ingusan itu? Rudy, buat saya Alexa itu cuma alat untuk kita Alat untuk mendapatkan uang kita, Ruth Uang kita Kamali, dengar ya Alexa pasti akan datang cari kita dan menuntut Dia tidak akan tahu kapan Irfan akan membayar Oke Kalau uang itu sudah kita dapat Kita bagi dua Berarti dia tidak dapat bagian? Ya tentulah Dia tidak kebagian satu persen pun juga Kita tinggalin dia Kita kabur ke luar negeri Baris Baris Dan Tego gak ada Katanya dia janji mau ketemuan di tempat ini Non, Alexa Mau apa kalian cari aku? Kami diminta untuk membawa Non pulang Kami hanya menjalankan tugas dari Bapak, Non Sepertinya beliau ingin bertemu dengan Non Gue hafal itu orang Aku gak mau Itu kan orang yang mau beli gue Bilang sama Papa Urusan Mawar hilang itu bukan urusan aku Tapi urusan Papa Oke? Jadi Non tidak mau? Enggak Mending kalian pulang aja Tepaksa, Non Saya harus berbuat kasar terhadap Non Lepasin atau orang mau keteriak? Dia anak buah Pak Irvan Alexa Anaknya Pak Irvan Kok Beres nih Gue harus cari tau Siska Keluar kamu Nah Ini dia Pak orangnya Cepet Pak Tangkep dia Tunggu Ada apa ini? Kenapa saya harus ditangkap? Apa salah saya? Hah? Banyak ngomong Udah Pak Tangkep dia sekarang juga Ayo Pak Sabar Bu Kita harus buktikan dulu Apa yang harus dibuktikan Pak? Nah begini Ibu Maya Melaporkan kepada kami Kalau Ibu Siska mencurig anaknya yang bernama Satria Saya tidak menculik anaknya Ibu Maya? Hah? Udah deh Pak Saya yakin anak saya itu ada di dalam Gini aja deh Kalau sampai semuanya terbukti Hukum dia Pak seberat-beratnya Biar dia kapok Baik Ayo Ayo Pasit Ayo ikut Ayo Aku 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 ikut Takah Ayo Pasit Kamu Ayo 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 ikut Ayo Pasit Ayo 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 Terima kasih. Terima kasih, Dante, kamu menyelamatin aku. Kalau kamu nggak cepat datang, aku udah dibawa sama mereka. Iya, iya. Sama-sama. Yang jelas sekarang kita harus pergi dari sini. Rasain kamu, Siska. Sebentar lagi kamu akan masuk pencara. Ya Allah, tolonglah aku. Semoga Satria sudah pergi dari rumah ini. Jangan sampai mereka menemukan dia. Gimana, Pak? Saya sudah periksa seluruh ruangan, tapi Amara dan Satria tidak ada, Pak. Nggak ada. Nggak mungkin, Pak. Anak saya pasti dia sembunyiin. Nggak mungkin. Saya yakin itu. Ayo, mendingan Bapak tangkap dia sekarang. Ayo, Pak. Maaf, Bu Maya. Kami tidak bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti yang jelas. Tapi saya yakin banget anak saya itu dia umpetin. Udah deh, mendingan sekarang Bapak tangkap dia dulu, baru habis disuruh aku. Ma, Bu. Untung menangkap seseorang, itu ada prosedurnya. Sebenarnya, saya juga kurang mengerti apa yang dikatakan oleh Ibu Maya, Pak. Ma, Bu. Sudah mengganggu ketenangan Ibu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Iya. Mari, silakan, Pak. Pak. Pergi, sih. Ayo, coba, Amara. Ayo. Satria. Aku nggak kuat, Satria. Jantungku sakit banget. Ayo, Marah. Kamu pasti bisa. Jangan sampai mereka nangkap kita. Ya, yuk. Ayo. Satria, aku nggak kuat, Satria. Aku sumpah. Aku takut kehenggan bayi kita. Ini aku nggak kuat. Ya, yaudah, kita... Kita istirahat dulu aja, ya. Disitu kayaknya ada rumah kosong, deh. Kita bisa istirahat di sana. Mudah-mudahan mereka nggak ketemuin kita, ya. Ayo, kok masih bisa. Pak. Sekarang kamu udah aman dari orang suruhan papa kamu. Makasih, ya, Dante. Kamu udah nyelamatin aku. Iya. Iya, iya. Ya, udah. Udah, udah. Kamu emang laki-laki yang baik, Dante. Pantes aja banyak wanita yang jatuh cinta sama kamu. Kamu jangan berlebihan. Aku mau nanya. Kenapa sih? Papa kamu tegang ngelakuin itu sama kamu. Ada masalah apa? Aku tahu papa sengaja nyuruh orang-orang itu buat mencari aku. Mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya Mawar. Dia nggak datang ke pesta pernikahan itu karena dia dicuri. Lepasin ya, Leksa! Saya akan paksa kamu untuk lepas semua bujuin. Kamu juga cinta sama Mawar, ya? Aku tidak jatuh cinta kepada Mawar maupun kecinta. Kalau gitu, aku mau bukti dari kamu. Aku akan berikan petunjuk kepada kamu di mana kamu akan menemukan orang yang kamu cari. Kamu tidak perlu cari dia anak muda. Karena dia sendiri sedang menemukan kamu. Aku tak sadar kau merayu aku untuk menemukan kamu. Terima kasih telah menonton!